Nggak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin aja. Nggak ada sejarahnya nih Abibu Rahman, pagar hidupnya Pak. Bisa diem. Mohon maafin nih, kalau nggak ada Pak Prabowo, nggak bisa kejadian Pak. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang Pak Menteri, selamat bertugas, selamat bertugas di ladang pengabdian baru. Pak Menteri ini asetnya DPR. Bukan hanya asetnya Gerindra. Mungkin saja ke depan, dan sekarang ini sudah menjadi asetnya Republik kita. Waktu saya menjadi anak buahnya Pak Menteri di badan legislasi, hari pertama saya tanya, nama Pak Menteri kan agak susah. Ini siapa sih? Oh itu Ketua badan legislasi. Kenapa? Saya itu kagum dengan gayanya Pak Menteri itu memimpin. Melayani semua. Kadang pertanyaan yang reme-teme pun dihargai dengan raut muka yang sama dengan pertanyaan yang sangat substansial. Respect. Mengorangkan orang. Bapak-bapak nanti tahu nih, belajar nih Pak Cahyuk. Beliau begitu dilantik, enggak main-main ke petinggi-petinggi Pak. Tapi datang ke sini. Apa yang bisa kami layani untuk Komisi 3? Kenapa Pak Adis? Enggak pernah ada Menteri yang begitu. Eh mohon maaf, Menteri yang kemarin pun juga enggak begitu. Apalagi yang main-main saya kan anak buah. Ini benar Pak, saya cerita. Ada telepon. Apa kata Pak Menteri? Biar saya yang datang ke Komisi 6 waktu itu. Jadi udah jadi Menteri ini, kalau belum jadi Menteri enggak apa-apa. Dia yang datangin teman-temannya Pak. Ini yang saya katakan kita bicara personality. Kita bicara karakter orang. Saya juga minta, ini jajaran kumham bisa enggak ini? Mengikuti langgamnya Pak Menteri. Orang yang, tadi katanya uang andi ya? Orang darah biru yang melayani. Bukan yang dilayani. Pak Menteri orang yang tidak pernah mau ribut. Padahal balik itu adalah pusaran kepentingan. Saya kerjaannya ribut mulu Bang Andap. Yang dapat barangnya dia semua Pak. Pak Menteri semua yang dapat. Ini ilmu. Itu loh. Ini ilmu. Saya lihat Pak Menteri, saya sempat sedih. Kita pernah terakhir haji barang. Saya itu dari 2 tahun yang lalu, ibu saya ikut haji. Saya udah ngomong kemana-mana. Ternyata yang bawa ibunya beliau Pak. Ini yang saya katakan ini, ya itu tadilah. Ini masalah karakter. Secara profesi Pak. Ini sih Bang Andap, nanti saya ini. Yang saya katakan ini gerindra hebat. Masang orang, the right man in the right place. Kenapa begitu? Menteri ini menginspirasi kita semua. Kalau Bang ini bilang ningrat atau apa. Kalau ini orang biasa. Cerita sama saya sekolahnya aja empat jam atau apa gitu ya. Orang biasa. Asal mau kerja keras, disiplin, mau belajar, bisa jadi orang sukses. Ini yang luar biasa Pak. Pembelajar yang baik. Tidak ada satupun. Ini kan kita baru kejadian kemarin kan. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian beliau. Saya tidak mau ngungkit-ngungkit yang kemarin lah. Masalah surpres. Kalau tidak ada Pak Menteri, tidak bisa kejadian. Kenapa? Dia tahu sebuahnya. Ini yang saya katakan. Kita tidak memiliki orang yang seperti itu. Dia tahu masih ada surpres yang kepending. Dia tahu masih ada ini di sini. Dan setiap pembicaraan undang-undang, bahkan Menteri Hukum pun sekalipun, Kementerian Teknis sekalipun, kalah paham sama beliau. Setiap produk perundangan. Lagi gijen perundang-undangannya harus banyak belajar. Jangan sampai kalah sama Pak Menteri. Karena pengalaman kami, jagoan ketua balik kami dibandingkan Pak gijen peraturan perundang-undangan selama ini. Nah ini kita minta kesiapan ini. Pasukan siap nggak? Menghadapi hal. Kalau undang-undangnya undang-undang biasa, kalau HP wajar dipaham. Tapi undang-undang teknis, beliau paham. Ini yang luar biasa, saya katakan. Berikutnya, kita, saya mohon maaf sebelumnya nih, ada, kira-kira nggak mesti kejadian. Kalau nakoda yang mimpinnya beliau. Tidak ada irisan, tidak ada friksi. Kalau kemarin kan sudah mulai ada friksi. Berikut, saya apresiasi Pak. Tadi kalau bicara kepanjangan itu, Pak Menteri orang baru nggak relevan juga lah. Kita ngomongin kayak begini. Saya bicaranya hanya singkat, seperti yang ada di materi Bapak, karena nggak pas kalau saya ngomong panjang-panjang. Pak Menteri, positifnya kita lihat hikmahnya dari sini, Pak. Dua dokumen yang Bapak hadirkan. Siapa bilang polisi nggak bisa kerja. Ini dua-dua orangnya polisi, Pak. Lihat kinerjanya, lihat capaian kinerjanya. Mudah-mudahan kita lagi buat undang-undang PORI, Pak. Kami juga apresiasi realisasi anggaran. Pastinya, Pak Menteri, kita sepenuhnya mensupport, mendukung penuh politik anggaran, dan kebutuhan anggaran yang dihadirkan oleh Pak Menteri. Kami juga dapat perintah dari Ibu Ketua DPR kami, Pak Menteri, untuk berlaku sportif. Kita harus memberikan ruang, memberikan kesempatan, memberikan waktu, memberikan kepercayaan kepada Pak Menteri baru yang bekerja. Kepada pemerintahannya Kabinetnya Pak Prabowo yang akan datang ini buat bekerja. Makanya kebutuhan anggaran ini akan kita support maksimal. Nggak fair juga, orang belum apa-apa sudah kita lakukan penilaian. Berikut kami juga apresiasi tindak lanjut dari BPK. Tadi ada senior yang ngomong, itu-itu lagi, itu-itu lagi. Masalah Republik ini itu-itu lagi, itu-itu lagi, Pak. Temuannya ya itu-itu lagi, itu-itu lagi. Karena bisnisnya itu-itu lagi, itu-itu lagi. Mainannya itu-itu lagi, itu-itu lagi, Pak. Nah ini kan kita nggak usah tahu sama-tahu lah. Tapi saya senang dalam kesempatan yang berbahagia ini, Pak Menteri, berani. Saya mau menjadi mitra yang baik. Ini yang jarang sekali kita dengar. Kita dengar di Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa begitu nih seiring nih, Pak Abibur Rahman? Ini luar biasa. Kenapa luar biasanya? Sekarang ini komisi tiganya hidup. Begitu ada masukan masyarakat, diterima, direspon. Kalau mitra hanya kayak bisa menyambut dengan baik, saya yakin lah. Ada cabang kekuasaan lagi yang bisa memberikan rasa keadilan masyarakat, yaitu DPR RI. Ada kepercayaan publik bahwa DPR bisa menjadi bagian daripada alternatif solusi. Saya minta juga nih, kayak Pak Dirjen Imigrasi, ada pasport, kita dilibatin. diajak, dikasih cerita. Karena pasti begitu ada produknya Bapak, kita ditanya sama orang, Pak. Nah ke depan walaupun saya gak kepilih lagi, mudah-mudahan teman-teman Ancah kepilih lagi gak? Insya Allah, ya. Iya, kepilih lagi. Lima tahun lagi maksudnya. Nah kemudian Pak Dirjen Ahu. Ini saya tuh punya hutang sama notaris. Saya berkatakan sama Pak Dirjen Ahu, di atas langit ada langit. Saya gak mau ribut karena saya segen juga sama Pak Menteri. Kan ketua DPP itu ya, Menteri saya. Saya bukan siapa-siapa di DPP. Tapi masalah notaris ini, kita harus selesain, Pak. Ini dua tahun. Saya juga dengar banyak komentar-komentar, gak tahu ya Pak Cahy atau siapa terkait dengan kehadiran atau, saya tidak pernah intervensi terkait notaris. Yang saya ingin katakan apa? Ini itu adalah organisasi profesi. Dijaga itu kedaulatannya. Kemudian hilangkan, kurangi intervensi pemerintah di situ. Baik dalam sikap, kebijakan, apalagi regulasi. Ini kan, saya sederhana kan itu Pak Cahy. Karena saya tuh menghadirkan peradi itu saya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Kita yang berjuang melepaskan peradi daripada Makam Agung dulu. Kita yang gak sudi. Dan saya juga keluar dari pengacaranya peradi. Kenapa? Tak kalah peradi ribut untuk urusan-urusan yang gak penting. Masalah pendidikan advokat lah. Masalah sertifikasi. Saya buba, saya keluar Pak. Kita dulu melawan tiran, sekarang kita jadi tiran. Saya bilang sama peradi. Nah, terakhir ini. Para pendiri bangsa, Pementeri. Sepakat mewariskan negara Indonesia sebagai negara hukum. Bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pementeri. Itu sudah sangat jelas. Kita sepakat untuk mendasarkan kepada Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita perkuat lagi keyakinan itu kita tuangkan dalam pasal 1 E3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Pasal 1 ayat 2. Kita juga yakinkan bahwa sistem presidensial menjadi sistem pemerintahan kita. Presiden sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan. Ini harus dimaknai dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum. Presiden, Pak, sekalipun sebulan lagi mau selesai, harus berperdoman, tunduk patuh pada konstitusi undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang selurus-lurusnya. Ini kita perkuat lagi dengan janji sumpah dan jabatan Presiden di konstitusi juga. Kita punya pengalaman, pengalaman universal semua belahan dunia. Tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Malam hari, Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang masa. Tapi pagi harinya, Pak Andak, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini saja? Laporan kami katanya gelombang masanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya, Pak. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, enggak ada yang menghambat. Coba zaman dulu, Pak. Digebuk, Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, obyek vital negara. Kerja keras. Kesimpulannya apa, Pak? Ini saya bicara apa adanya ini. Saya sampaikan juga ke banyak teman-teman. Ini, mohon maaf ini, kalau enggak ada Pak Prabowo, enggak bisa kejadian, Pak. Kesimpulannya apa? Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, miliesteristik, tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Enggak ada, Pak, sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin saja. Enggak ada. Enggak ada sejarahnya nih, Habibu Rahman, pagar hidupnya, Pak. Bisa diem. Kalau enggak ada perintah, Pak. Saya bilang mahasiswa, iya, kalian hebat. Kalian membantu kami. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa, punya niatan baik untuk kalian. Nah ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Semuanya harus ikut. Saya berharap, Pak Ketua. Waktu, Ter. Iya, Pak. Indonesia ini bisa lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ada menteri-menteri seperti Pak Menkumham lagi yang bisa dihadirkan sehingga menambah keyakinan kita. Terima kasih. Terima kasih.